Inilah rapat match komisioner yang digelar PSSI Askap Bogor di ruang media center Stadion Pakansari Cibinong. Rapat yang dihadiri puluhan wasit ini berkaitan dengan tata kelola dan etika. Askap sengaja mengadakan rapat karena kecewa dengan tata kelola organisasi. Bahkan ekskok Askap PSSI Bogor Mustakim dalam pemaparannya mengaku sangat kecewa dan dengan sangat tegas menyebut tata kelola khususnya etika harus dibenahi. Kekecewaan ekskok ini menyusul perhelatan liga top skor U16. Ia menyebut perhelatan liga tahunan ini dilaksanakan di Kabupaten Bogor tanpa sepengetahuan Askap. Padahal setiap pertandingan sepak bola berskala besar harus diketahui wadah organisasi sepak bola. Sementara itu Agung Nugroho selaku Sekjen Askap Bogor menjelaskan agenda rapat ini juga sekaligus mensosialisasikan regulasi baru terkait pengelolaan pertandingan. Sekaligus juga mendata para wasit yang mempunyai potensi ketingkat nasional. Mensosialisasikan regulasi baru terkait apa namanya pengelolaan pertandingan termasuk wasit, medskom dan sebagainya. Juga dalam rangka kita mendata base wasit-wasit yang secara usia kemudian license itu potensi untuk naik ke nasional mobil, ke AFC mobil diva. Jadi kita lagi data base dan kita nanti insya Allah Askap juga akan memberikan bantuan, bantuan untuk sisi pintu mereka. Dari Pekansari, Cefi Alvi Adrian melaporkan.